Selamat malam Bapak Ibu Saudara Berhubung dengan situasi dan kondisi yang belum memungkinkan Tetapi tetap Bapak Ibu Saudara Kami akan melayani Bapak Ibu Saudara Dengan firman Tuhan Yang kami sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara Kami berdoa Kami sungguh-sungguh percaya Biarlah roh kudus kiranya akan menolong kita semua Sehingga firman Tuhan yang sederhana Firman Tuhan yang singkat ini Boleh memberkati Bapak Ibu Saudara Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap Bapak Ibu Saudara tetap semangat Tetap bersuka cita Tetap berpengharapan Karena Tuhan Allah adalah Allah yang hidup Allah kita Allah yang luar biasa Allah yang sanggup menolong kita semua Sebelum saya menyampaikan Renungan firman Tuhan pada malam hari ini Mari izinkan saya berdoa Untuk Bapak Ibu Saudara Ijinkan saya berdoa untuk acara ini Supaya acara ini semua dalam tuntunan Tuhan Mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur Bapak Kalau kami boleh kembali ada di dalam acara Renungan malam pada malam hari ini Kami percaya ini semua oleh anugerah dan kekuatan yang daripada Tuhan Engkau pimpin acara ini sampai dengan selesainya Urapan roh kudus dan terus campur tangan Tuhan Kiranya selalu ada dalam acara ini Sehingga acara ini menjadi berkat Buat setiap orang yang mendengarnya Dan namamu dipermuliakan Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Dan mengucap syukur Amen Haleluya Bapak Ibu Saudara Malam hari ini saya ingin membawakan tema Kepada Bapak Ibu Saudara Sehubungan dengan situasi dan kondisi Yang masih sedang kita hadapi bersama-sama Pada zaman pada saat-saat sekarang ini Tema kita hari ini adalah Jangan takut Tuhan lah penolong kita Amin Bapak Ibu Saudara Jangan takut Tuhan lah penolong kita semua Saya ingin bacakan ayatnya Bapak Ibu Saudara Yang saya ambil malam hari ini Dari Yesaya pasal yang ke 41 Ayat yang ke 13 Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Yang saat ini sempat membuka Alkitab Atau Alkitab Sama-sama kita akan perhatikan Yesaya 41 Ayat yang ke 13 Berbunyi sebagai berikut Kebab aku ini Tuhan Allahmu Memegang tangan kananmu Dan berkata kemu Akulah yang menolong Engkau Saya ulangi Bapak Ibu Saudara Supaya ayat ini sungguh-sungguh memberkati kita semua Sebab aku Dalam huruf besar Sebab aku ini Tuhan Allahmu Memegang tanganmu Dan berkata kepadamu Akut Akulah yang menolong Engkau Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ada banyak hal Ada banyak alasan Pada saat ini yang membuat Semua orang menjadi takut Bukan cuma orang-orang dunia Semua orang termasuk orang-orang Kristen pun Merasa takut Merasa khawatir Apalagi setiap saat kita disuguhkan Kita disajikan dengan berita-berita Yang membuat kita menjadi ngeri Membuat menjadi takut Sehubungan dengan virus Corona Yang saat ini begitu meningkat dengan drastis Bukan cuma di wilayah kita Tetapi juga secara nasional Dan bahkan secara di Asia Bahkan di dunia Saat ini pun mengalami lonjakan-lonjakan hal yang sama Setiap saat mungkin kita mendengar berita-berita yang menakutkan Yang membuat kita sekalian bertanya-tanya Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara Sehingga semuanya itu membuat kita menjadi cemas Ada mungkin di antara kita Yang saat ini merasa bingung Ataupun merasa down Ataupun merasa kehilangan harapan Apa yang harus kita lakukan Oleh karena itu malam hari ini Saya ingin membawakan tema firman Tuhan Yang sehubungan dengan itu Saya berharap kira-kira tema firman Tuhan ini Dan firman Tuhan ini Boleh menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara Bahwa kita itu sama adalah orang-orang yang lemah Bapak Ibu dan saya sama Ketika kita melihat kenyataan-kenyataan yang sulit yang kita hadapi Ketika kita mendengar berita-berita yang menakutkan Dan fakta-fakta yang membuktikan Kita sebagai manusia seringkali merasa ciut Kita sebagai manusia seringkali merasa Aduh gimana ini Apa yang bisa akan terjadi Malam hari ini firman Tuhan mengatakan Aku ini Tuhan alamu Kita punya Tuhan ala yang maha kuasa Amin Bapak Ibu Saudara Yang berjanji kepada kita Bahwa dia akan memegang tangan kanan kita Dan dia akan menolong kita Dan dia akan memberikan perlindungan kepada kita sekalian Namun begitu Bapak Ibu Saudara Bukan berarti bahwa kita sebagai orang-orang Kristen Mengabaikan segera protokol kesehatan Yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu Saudara dan saya Harus wajib untuk mematuhi protokol kesehatan Yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada kita Dengan sungguh-sungguh Dengan serius Bapak Ibu Saudara Yaitu 5M Kita memakai masker Jangan sampai kita tidak memakai masker Memakai masker menjadi satu kebiasaan yang baru Rajin mencuci tangan Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan menjauhi mobilisasi kita Setiap saat lebih baik kita tinggal di rumah Bapak Ibu Saudara Namun demikian Bapak Ibu Saudara Secara rohani Secara spiritual Bapak Ibu Saudara Jangan khawatir Jangan takut Jangan gentar Jangan hilang harapan Kenapa? Karena ada Tuhan yang berjanji Bahwa Dia katakan aku ini Tuhan Allahmu Yang memegang tangan kananmu Dan melindungi engkau Tuhan akan menjaga kita Tuhan akan melindungi kita Darah Yesus akan membungkus kita Sehingga Dia akan melindungi kita Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya Tetap dalam perlindungan Tuhan Yang pertama adalah Kita sungguh-sungguh serius percaya kepada Tuhan Jadi kita serius percaya kepada Tuhan Bahwa di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara Ada tangan Tuhan yang kuat Ada kedaulatan Tuhan yang memegang Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini Saya sangat percaya Kalau Tuhan kehendaki Maka semua pandemi ini akan berakhir Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Mari kita tetap berdoa Untuk perjuangan daripada teman-teman kita Supaya pandemi ini segera berakhir Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut Dengan tatatan bahwa yang pertama Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Saudara Yang kedua adalah Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara Kita lebih dekat kepada Dia Dengan cara belajar untuk mematuhi kehendaknya Selama ini mungkin Bapak Ibu Saudara Ada begitu banyak orang yang sudah lagi Tidak memperdulikan akan kehendak Tuhan Sudah tidak peduli lagi akan kehendak Tuhan Karena mereka terlalu asik Dengan urusannya sendiri Dengan kesibukannya sendiri Dengan adanya pandemi ini Bapak Ibu Saudara Semua orang disadarkan Bahwa ternyata semua orang sama lemahnya Semua orang tidak berdaya termasuk juga Adalah orang-orang yang ahli di bidang kedokteran pun Sama merasa takut sama merasa tidak percaya diri Bapak Ibu Saudara Dengan demikian kita mengakui bahwa kekuasaan kedaulatan hanya ada dalam tangan Tuhan Oleh karena itu inilah saatnya Bapak Ibu Saudara dan saya untuk lebih serius dengan Tuhan Lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan Setiap saat kita dekat dengan Tuhan Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara Inilah juga saatnya Dimana kita mengoreksi diri kita sendiri Setiap hari saat ini ada doa yang dipanjatkan Secara nasional doa syafaat Bahkan beberapa hari yang lalu Beberapa minggu yang lalu Atau tepatnya hari minggu Bapak Presiden Dengan Bapak Menteri Agama Mengajak semua elemen masyarakat Semua bentuk agama apapun Untuk sama-sama berdoa Ini adalah merupakan satu wujud deklarasi Satu wujud pengakuan Bahwa kita gak bisa dapat mengatasi dengan apa yang kita bisa Kecuali hanya kehendak Tuhan Kecuali hanya belas kasihan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang ketiga adalah Mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing Kita mengakui dosa dan kelemahan kita Kita mengakui segala sesuatu yang seringkali kita salah dihadapan Tuhan Saya sangat setuju secara nasional Kita mengadakan pertobatan dihadapan Tuhan Kita mengaku dihadapan hadirat Tuhan Bahwa kita penuh dengan kesalahan Penuh dengan dosa Mungkin selama ini kita seringkali lupa sama Tuhan Selama ini mungkin kita seringkali jauh dari Tuhan Selama ini mungkin seringkali kita juga melakukan banyak perbuatan-perbuatan dosa Mari Bapak Ibu Saudara dan saya Kita akan memperbaiki diri kita Untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya Selalu percaya kepada Tuhan Lebih sungguh-sungguh Belajar mentaktif firmannya Dan membuang dosa-dosa kita Untuk kita lebih dekat kepada Tuhan Maka Tuhan Bapak kita Dia adalah Allah kita Dia mengatakan Aku ini Allahmu Ya kalau dia Allah kita Maka dia akan memegang tangan kita Dan melindungi kita semua Saya percaya Ada perlindungan Tuhan yang nyata Untuk setiap anak-anak Tuhan Yang sungguh-sungguh Hidup berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Mari jangan takut Karena ada Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya Dan menutup Renungan malam pada malam hari ini Kembali Saya mengajak Bapak Ibu Saudara Untuk berdoa bersama-sama Untuk yang sakit Letakkan tangan kananmu Di dada masing-masing Dan kita berdoa bersama-sama Memohon Supaya Tuhan Menyembuhkan kita Semuanya Mari kita berdoa Bapak kami dalam sorga Terima kasih Tuhan Untuk acara kami yang sederhana Yang singkat ini Dalam renungan malam Terima kasih untuk janji firmanmu Bahwa Engkau lah Tuhan Allah kami Yang akan memegang An kami dan menunggu kami Kami percaya Engkau lah Allah yang Beratas muka bumi ini Semua dalam kehendakmu Lindungi kami semua anak-anakmu Tuhan Di dalam situasi dan kondisi Yang penuh dengan ketakutan ini Biarlah kuasamu dinyatakan Dan perlindunganmu dinyatakan Kepada kami semua Kami khusus berdoa Tuhan Untuk mereka yang sakit Untuk mereka yang terpapar Dengan virus corona Dimanapun juga mereka berada Tuhan Bahkan saudara-saudara kami Yang tidak kami kenal sekalipun Kami berdoa Memohon belas kasihan Tuhan Untuk Tuhan mencamah Untuk Tuhan memulihkan Untuk Tuhan menyembuhkan mereka semua Sehingga mereka disembuhkan Tuhan Tuhan tolong para medis Para dokter Rekan-rekan Yang sukarelawan Rekan-rekan Satgas COVID Berikan mereka keselamatan Berikan mereka kekuatan Berikan mereka kemampuan Supaya mereka dipakai Tuhan Untuk menjadi alat-alat Tuhan yang heran Untuk menolong banyak orang Untuk memulihkan banyak orang Terima kasih Bapak Tanganmu Anugerahmu Kuasamu Menjamah Semua yang sakit Pada malam hari ini Dan semua diberkati Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Amen Terima kasih Bapak Ibu Saudara Selamat malam Selamat istirahat God bless you all